Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah para bapak para ibu Kita bisa meneruskan kembali Semudah-mudahan kita Selalu dipaparin kesehatan Dan kesehatan itu sekarang kan mahal Nombe sumrab Kesehatan mahal itu ternyata kalau dilanda pandemi Dan pandemi ini Harus dijadikan evaluasi bagi kita semua Bahwa ternyata yang keluar dari-dari diri manusia itu Kalau tidak beriman Ini itu barang kotor sedoyong Ya Saking upil Saking mata Saking hidung Dua Ternyata yang keluar Upil Saking mulut Saking bawah Tambah lebih elek malih Ditambah dengan pandemi ini Dari mulut kita Dari hidung kita Ternyata penyak Penyak Nah ini kalau kita tidak menyadari betul Kalau sing kuoso Sing istimewa Sing suci Itu gusti Gusti Allah Oleh karena itu dengan belajar Memahami Al-Quran singkang sae Kita ini berupaya Bekne menowo Bising keluar dari diri kita itu Isok barang-barang sae Kalimah toibah Kan maten nge Terus Mata digunakan untuk melihat yang baik Jangan seperti kemarin Mata digunakan untuk melihat yang tidak baik Jadi dianggap Tuh bisu Apa Buta Mulut Tidak mengeluarkan kalimah toibah Dianggap Bi Bisu Kan maten nge Kuping Boten didamal akan Mirang akan Mas apa Pendengaran-pendengaran yang baik Pitutur-pituri ingkang sae Dianggap Tuh Tuli Kan maten Alhamdulillah Ini perlu disyukuri pak nge Nansai wunge Nansai wunge Alhamdulillah Pagi-pagi sudah teh panas Luar biasa Sampai-pagi digambarkan Ayat penggambaran terakhir Itu kan Ya kadul barku Ya khtofu Absorohum Ya kan Ya kadul barku Hampir saja Beledek Yang Bersaut-sautan Itu mau menyambar Sehingga Kulama adu Allahum Masyaupi Kalau ada Celeret Kilat Maka dia Orang yang munapik Orang yang berjalan Baikkan itu Kemudian Ketika gelap Ini gambaran Ini gambaran Ternyata itu gambaran Orang-orang yang Tidak beriman Kalau mendapatkan Ayat Penjelasan Ayat-ayat Al-Quran itu Karena kupingnya ini Sudah Tidak akrab Dengan pendengaran yang baik Ya akhirnya Seperti Beledek Mendengarkan Petutur Pitutur Ingkang saya itu Dianggap Beledek Seolah-olah Dan Gusti Allah itu Yang membuat Perumpamaan itu Bukan kita Kemudian Gusti Allah itu Mempunyai ini Bayangkan Walau Seandainya Gusti Allah itu Menghendaki Kuping mereka Mata mereka Itu Nah ini Kalau seandainya Gusti Allah merubah Atau Menghilangkan Makanya inilah Ujian bagi orang Yang beriman Oleh karena itu Di Apa Diakhiri dengan Ingatlah bahwa Gusti Allah Maha kuoso Terhadap Segala sesuatu Maha kuoso Kuoso bagaimana Merubah orang yang Tidak beriman Menjadi iman Tetapi Na'udzubillah Mudah-mudahan Jangan sampai Orang yang beriman itu Kembali kepada Jalan yang Yang salah Oleh karena itu Doa Allah Doa Allah Mayah Muqol Limbal Kulub Sabit Kolbi Ala Dinik Ada yang mengatakan Sabit Kulubana Ala Dinik Karena hati itu Ada tujuh lapis Tapi kan Sabit Kolbi Waktah Kulubana Kaputuhil Arifin Wanawwir Kulubana Bi Hidayatil Yakin Itu di Istiqomah Kandoa itu Bahkan Saya diijazai Oleh seorang Kiai Waktu di Mekah itu Waktu Tawab Wakusai Itu yang Hanya dibaca Ya doa itu Allah Mayah Muqol Limbal Kulub Sebab Godaan Orang haji Untuk imannya Berubah Itu Luar biasa Beratnya Doa itu Saya baca itu Tawab Ya doa itu Haji Ya doa itu Keliling Kemudian Di Apalagi Di Aropah Doa itu Sampai Nangis Nangis Kalau Sabit Kolbi Al-Lah Kan Agusti Allah Untuk Menatapkan Hati Kita Ini Ternyata Abot Ya Muqol Limbal Kulu Waedat Sing Bolak Bolak Balik Ati Wama Sumal Kolbu Kan Katanya Imam Sami Kan Itu Mengapa Dinamakan Kolb Karena Ilam Ayata Kolb Hati Dinamakan Hati Itu Karena Selatu Bolak Bali Padahal Kuncinya Hati Itu Ida Solahat Solahal Jasaduk Wada Fasadat Fasadal Jasaduk Kulu Alah Wahyalkol Kolb Kalau Apa Yang Digerakan Oleh Hati Kita Ini Baik Maka Terpancarlah Perbuatan Perbuatan Baik Tapi Kalau Apa Yang Dikerentekkan Oleh Kita Selalu Jahat Iri Denk Hasud Ya Sudon Berprasangka Jelek Ya Kelakuan Kita Kelakuan Sing Boten Sae Sing Diomong Rasani Sing Derungu Sing Demen Barang Barang Sing Boten Gen Oleh Karena Itu Mari Kita Teruskan Lagi Untuk Ngingatkan Kepada Kita Supaya Kita Berada Di Jalan Yang Bener Nah Ini Putus Langkai Ciri-ciri Orang Munapek Sudah Sebagian Besar Itu Sudah Dijelaskan Oleh Gusti Allah Sekarang Gusti Allah Mulai Ngajak Ya Ayuhan Nasuh Budur Robakum Ladi Khalapakum Walladzina Min Koblikum Ta'allakum Tatakun Alladzina Alakum Al-Audha Firoshaw Wasama Abina Abina Aw Wa Anjala Minas Sama Wa Anjala Minas Sama Ima Ang Fa Akhraja Bihi Minat Tamarot Irizu Kolakum Falata Jalul Lillahi Andadaw Wa Antum Ta'lamun Nah ini Dua ayat mawan Wah ini sudah Luar biasa Kemarin kita sudah Mengawali Ya minggu yang lalu Ya Ayuh Ladi Ya Ayuhan Nasuh Memang Sepertinya Awalnya Ayat ini Ditunjukkan Kepada Ahli Makkah Ya Karena Merubah Watak Watuk Wahing Perlakunya Orang makkah Yang dikenal Dengan jahiliah Itu Diajak Supaya Mereka Sadar U'budu Robakum Oh Orang ahli Mekkah Termasuk Kalau orang-orang Yang belum beriman U'budu Ay wahidu Robakum Nyembaw Shirokabe Nyewiji Aken Shirokabe Mentauhidkan Shirokabe Kepada Siapa Robakum Robakum Itu yang Bagaimana Aladi Kolakok Kum Aladi Kang Kolakok Kang Wisdade Aken Gusti Ing Maha Kuwawos Aladi Kum Ingsirok Kape Ay Ang Sya'akum Tegase Wis Nger Sa'ake Gusti Allah Kum Ingsirok Kape Walam Takunu Dan Tidak ada Satu jenis Makhluk Sya'akum Syai'an Yang Tidak Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Dalam Al-Quran Ada Istilah Kolkun Dan Ada Istilah Amrun Kolkun Itu Untuk Menunjukkan Af'alullah Jadi Kalau Gusti Allah Saket Berbuat Sesuatu Saket Melakukan Sesuatu Bahkan Dalam Diri Kita Kalau Iman Sudah Sempurna Penyandaran Apa Yang Kita Lakukan Itu Harus Harus Apa Harus Dinyatakan Dengan Untapan La Haula Wala Kuwata Illa Bilahil Aliyil Adi Kalau Panjirangan Isonya Taken Iku Wah Luar Biasa Itu Hebat Bumi Kang Sak Pencolotan Langit Sak Penggayuan Wah Itu Luar Biasa Kalau Sudah Betul Betul La Haula Walaku Watanya Menyatu Dengan Perilaku Jenengan Cuman Sekarang Itu Kan Munine La Haula Walaku Wata Tapi Kelakuannya Sing Dia Aku Kelakuannya Awade Awade W Sing Jenen Orang Ikhlas Kalau Ikhlas Itu Tondoni Sudah La Haula Walaku Wata Itu Illa Bilahi Angin Kejobo Sertanipun Gusti Allah Jadi Kalau Tidak Awah Usike Kita Ini Kalau Tidak Dibarangi Oleh Gusti Allah Ya Orang Isa Apa Tauhid Itu Harus Seperti Itu Ending Itu Harus Sudah Bisa Menyatakan La Ilaha Ilallah Oh La La Ilaha Kan La Maujudha Wala Ma'budha Jadi La Ilaha Itu Menyimpan Arti La Maujudha Tidak Ada Satupun Yang Wujud Sejatinya Wala Ma'budha Dan Tidak Ada Satupun Tuhan Yang Harus Disembah Ilallah Angin Gusti Allah Itu Harus Mantep Itulah Ilaha Ilallah Kita Ini Kadang-kadang Muninilah Ilaha Ilallah Mantep P.O. Ora Akhirnya Cipercayo Nang Lian Gusti Allah Cipercayo Nang Panganan Sing Membuat Kita Sehat Cipercayo Vaksin Itu Yang Menyembuhkan Menyembuhkan Vaksin Itu hanya Sarana Yang Menyembuhkan Tetap Gusti Allah Tetapi Ikhtiar Itu Memang Wajib Makanya Tetap Kita Harus Dijaga Kesehatan Itu Bagian Niatnya Bukan Karena Kita Takut Tidak Niatnya Dalam Rangka Ibadah Karena Melaksanakan Perintah Gusti Allah Ikhtiar Itu Wajib Jaga Jarak Tetap Tutup Harus Tetap Di mulut Karena Tadi Menyadari Begitu Jenengan Nutup Mulut Banyak Istighfar Begitu Jenengan Nutup Mulut Yang Harus Diperbanyak Istighfar Istighfar Kenapa Karena Menyatakan Kalau diri kita Itu Banyak Masalah Banyak Yang kotor Bahkan Penyakit Yang keluar Dari Diri Dari Kita Makanya Istighfar Jadi Dengan Ditutup Mulut Itu Untuk Menunjukkan Bahwa Kita Terus Banyak Istighfar Ya Allah Ya Allah Pan Pan Jangan Si Maha Kuo Ternyata Saka Mulut Kulo Isau Ngetok Jangan Pirus Gaya Bahaya Wong Wong Lio Jangan Istighfar Itu Harus Istighfar Memang Abot Koyo Koyo Tapi Kalau Dilakoni Ya Enteng Enteng Mawan Bahkan Matipun Ditekati Kalau Memang Panjenengan Ngerse Akan Kulo Meninggal Gara Gara Ujian Panjenengan Kulo Terima Mawan Gak Usah Protes Gak Masa Panjenengan Mau Mati Protes Wong Kita Gak Melod Due Dari Syukuri Jadi Mengtauhidkan Disitu Wah Kola Kola Dinam Koblikum Begitu Juga Orang Orang Sebelum Kita Yang Menjadikan Yagusti Allah Panjengan Pun Meri Koyo Wong Bien Bien Wad Wade Wade Rokoso Rokoso Kita Seperti Yang sudah Sampaikan Kita Jangan Sampai Memprotes Mengapa Keluar Dari Siapa Dan Dimana Sebab Itu Kebenangan Allah Subhanahu Wata'ala Kebenangan Mutlak Gusti Allah Semuanya Itu Termasuk Pirus Itu Ciptaan Gusti Allah Bakteri Ciptaan Gusti Allah Jamur Ciptaan Gusti Allah Makanya Kita Nanti Kita Akan Ketemu Dengan Ayat Insya Allah Ketemu Nanti Jadi Kita Ini Niate Dengan Prokes Ini Protokol Kesehatan Ya Ikhtiar Niate Dan Ikhtiar Itu Bagian Dari Tugas Ago Agomo Supaya Beneng Nah Itu Kalau Sudah Begitu Itu Bagian Daripada Ubudu Itu Aktifitas Kita Ini Bagian Dari Wahidu Bagian Dari Kita Nyi 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 Akan Dumateng Dating Mahaku Wahos La Alaku Menowo Menowo Siro Kabe Ikut Tak Tak Kuna Dati Tiang Ingkang Tak Tak Wah Yaitu Imtisalul Awamiri Wajdinabun Nawah Wihi La Ala Itu Menowo Menowo Bayangkan Sudah Seperti Itu Saja Ini Misteri Ngusti Allah Muji Kita Kita Sudah Taat Macem Macem Dilakukan Eh Tau La Alaku Menowo Menowo Siro Kabe Katut Jadi Wong Tak Tak Wah Seperti Kepuasa Kan Begitu Sudah Puasa Menowo Menowo Awamu Digolongkan Menjadi Orang Yang Bertak Berarti Masih Ada Khawatir Kalau Apa Yang Kita Lakukan Itu Belum Diakui Ibah Ibadah Sama Halnya Seperti Yang Sudah Sampaikan Minggu Yang Lalu Rasulullah Yang Berjuang Mati Matian Begitu Orang-orang Mekah Berduyun-duyun Masuk Islam Eh Ida Ja'a Nasru Wah Ye Karena Pertolongan Gusti Allah Oleh karena Itu Kita Jangan Putus Ya Memi Apa Mohon Pertolongan Kepada Gusti Allah Paling Tidak Satu Hari Satu Malam Berapa Berapa Kali Kita Suhun Yang Wajib Berapa Kali Berapa Kali Yang Wajib Kok Lima Kali Tujuh Belas K Tujuh Belas Kali Karena Membaca Suratul Fatihah Itu Wajib Dia Proka Dia Proka Itu Wajib Dinas Siratul Mus Minimal Berapa Tujuh Belas K K K Mini Minimal Ya Kalau Ditambah Dengan Sholat Sunnah Rawatib Itu Ditambah Lagi Dengan Sholat Tasbeh Sholat Hajat Sholat Isrok Sholat Duhah Nah Itu Makanya Sebanyak Banyaknya Nah Itu Karena Apa Ya Karena Memang Ini Untuk Betul-betul Gusti Awah Itu Hanya Ingin Awah Manut Aku Temen Sih Apa Orang Kan Nga Temawan Ukurannya Nah Terus Dijelaskan Lagi Ditambahi Lagi Perjelasannya Itu yang bermanfaat untuk kita semua ayat al-arbo tegasnya bu, bumi jadi bumi itu manfaat coba bayangkan, pernah enggak jenengan itu merasakan bumi ini tidak bermanfaat untuk kita, bahkan diri kita saja itu apa namanya, bahan bakunya ya dari bu, dari bumi diri kita loh bu dari bumi, nah makanya kalau jenengan enggak sucut, itu kan kebacut itu namanya, ya tidak berterima kasih kepada Gusti Allah jadi sucut itu makanya buatuk itu buatuk, saya buatuk, saya buatuk kenapa batuk ini, ini gini kenapa ini, bahasa Indonesia ini batuk, kalau bisa jadi bahasa Jawa, ini memang orang Sunda, tidak bisa ngerti bahasa Jawa, bahasa Indonesia saya melalui, kenapa batuk ini dahi, ya dahi apa dahak di tempelkan ke bumi dan tingginya harus di atas namanya apa belakang itu bu kenapa bu bokong katanya ibu-ibu jadi endas harus di bawah bokong padahal bokong itu tempat mengeluarkan kotoran tapi manusia juga keluar dari bokong bu makanya kita ini jangan terlalu arogan lah jangan terlalu arogan jangan merumongso gumede wong vanjenengan ini keluarnya dari bokong podok kalau keluarnya apa podok keluarnya entut bu ya namun ngapun ten bukan buatan ngomong ele depannya kenyataan ada bahasa halus dari entut bu angin tapi bau ya sedangkan bumi tidak pernah wopak kan ada banjir ada longsor kalau ya tadi malam itu kalau dikirimi bawean itu kena banjir badang bawean pada itu benar tempat di kebetulan rencang sih ngirim padahal bawean itu hanya ada dua kecamatan dan tempatnya itu berbukit kok aneh sampai bisa banjir badang jadi makanya itu kuasanya Gusti Allah biasa tempat-tempat yang ya ya ternyata apa ya kan mulai hutannya digunduli batunya digali jadi memang seperti si Doarjo itu kenapa banjir ya mestinya sebilayah timur itu sebagai resapan air yang sampai ke laut tau-tau dibikin perumahan jadi banjir sehingga Gusti Allah mengingatkan kepada kita Doharol Fasadu Filbari Walbah Bari jadi oleh karena kalau bumi menangis yang mestinya tadi Ja'ala lakum manfaat untuk kita semua akhirnya bumi menggelik menggeliat Firoshan Ja'ala lakum Firoshan sebagai apa sebagai lemek sebagai tempat sebagai tempat untuk berhabitat berpopulasi bahasa kerennya sedikit-sedikit populasi berkembang di berbimbang biak sehingga kita jadi komunitas kan itu ketika jadi komunitas inilah manusia itu akhirnya berbuat aneh-aneh-aneh nah halun bisaton tegeseleme yuktarosu yang dijadikan hamparan untuk kita yang dijadikan tempat berdiam ya tempat bermukim ya lagoyatala yang tidak ada batasnya ya pisolabati ingdalam atau se awilluyunati utowo ingdalam lemese jadi bumi ada apa bumi koyo endut ada bumi yang keras macem-macem itu memang sudah seperti itu diciptakan oleh Gusti Allah jadi kalau panjendengan coba jalan-jalan kok ada bukit ya kan yang isinya batu dan lain-lain itu sudah memang Gusti Allah sudah itunya seperti itu gitu balayum kil ibtiroru alaiha maka bumi ini ya karena apa namun tetap itu sebetulnya bumi itu ya tidak aneh-aneh lah gitu loh kalau memang yang menempatinya bersyukur yang menempatinya sesuai dengan SOP SOP-nya apa itu SOP-nya jadi bumi itu hanya akan menerima secara baik kalau yang menempatinya itu betul-betul ta'abud tetapi kalau yang menempatinya aneh-aneh yang menempatinya seraka yang menempatinya arogan yang menempatinya sepenuh dengan takabur ya koyangnya teniki walaupun ternyata oleh Gustawa sebetulnya diberitahu oh udara begitu mahalnya kalau kita makanan juga habis-habisnya beras itu kan gak habis-habisnya air juga habis-habisnya kemudian apa saja juga habis-habisnya gak bakalan cukulan makanya disini diseruskan wasama'a lan wisdados akan sopohusti Allah asama'a wa itu disini waladi ja'ala asama'a jadi dengan adanya atap maktub takah huruf atap itu kalau untuk memahaminya wasama'a lan wisdados akan sopohusti Allah asama'a map'ul ing langit 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 sebagai apa binaan ayah sakpan sebagai atap sebagai pelindung jadi gusti Allah memang menciptakan langit itu sebagai pelindung bagi kita ya contohlah kalau masjid gono langit langit hujan panas siyan tentang Mekah damal masjid Rasulullah karena di Mekah jarang hujan gak ada tutup sehingga seni peratapan itu di Mekah tidak terlalu ini kan tidak terlalu istimewa karena memang ketat sambina'an wa'angzala lansampu nurun akan nah beda kan ada ja'ala kholako kholako kepada manusia ja'ala kepada makhluk liane manusia wa'angzala lansampu nurun akan sepohusti Allah nurun akan minasamai saking langit nurun akan apa ma'an iqba banyu begitu juga hujan hujan itu tidak akan menyiksa kita menjadi banjir badang seandainya tata kelola alamnya ide ideal makanya kusti Allah itu mewajibkan kita ini juga untuk mengatur tata kelola alam itu yang ideal karena hujan itu kan dari mana hujan itu sirkulasi air dari darat juga kan naik ke udara dengan embunnya itu nah ketika ketimpangan populasi tumbuhan ketika ketimpangan apa daya serap air di tanahnya rusak nah maka hujan pun menjadi aneh-aneh kan banjir deros ketika tempelan paping tempelan asfal tempelan tembok banyak menutup bumi maka airnya tidak langsung menyerap jadi sebetulnya nah penjelasan penjelasan Gusti Awos Kados ayat-ayatnya teniki sebetulnya dibalik itu juga ada perintah kepada kita untuk melahirkan ahli-ahli tata kelola alam yang baik jadi panjir kalau niat nyekolahkan anak jangan gole lulus gole penggawean uto gole jabat jabatan tapi niatnya nyekolahkan anak itu ben anak itu ngerti iso ngilang kegugurannya kewajiban pardu kipayah umat manusia ibadah kan sekarang kan gitu orang kan orang tua nyekolahkan pilih yang sekiranya iak iso segera lulus nyambut gawenya enak doleh bayaran a akeh pikirannya kan ngoten padahal itu gak begitu mestinya menurut imam guzali ditoto harus niate iku pertama niat izul islam wal muslimin masuk sekolah model opo wae jurusan apa saja niate dalam rangka izul islam wal muslimin itu tetap memuliakan abagam manipun gusti Allah dan meninggikan harkat martabat sosial kemasyarakatan dan kehidupan umat islam setelah itu dipilih jurusan milih jurusan memawon monggo tetapi niate dalam rangka ngugurno kewajiban kipayai umat islam sehingga suliahnya itu serius masuk kedokteran kata imam shafi'i itu al ilmu ilmani menurut imam shafi'i itu ilmu itu dibedakan menjadi dua kelompok al fikhu lil adyan wat ibu lil abdan al fikhu itu ya kalau belajar kados nyetan ini untuk mengokokkan pemahaman agama sedangkan kedokteran untuk bisa menyelamatkan menyehatkan badan karena orang ibadah itu fisiknya juga harus sehat jadi ahli perpirusan ahli perbakterian ahli pengobatan itu menjadi farduki payah bagi kita ma'anfa akhroja maka wik ngeto'akan gusti allah bihi kalawan banyu min an waisa maroti ngeto'akan nopo min an waisa maroti macem-macem tumbuh-tumbuh tumbuh-tumbuhan macem-macem buah buahan buah-buahan nopo mau nge rizkon karena supaya dhati rizki laku manfaat kedua shiroka shiroka banyak oleh karena itu dengan gusti allah menurunkan hujan maka tumbuhlah dari bumi itu berbagai ragam buah-buahan ragam tanaman bahkan ragam obat pun kan dari tumbuh-tumbuhan tidak ada satu pun yang masuk ke dalam manusia itu selain proses dari alam termasuk obat-obat yang diracik secara kimiawi pun bahan bakunya juga dari alam sehingga tidak ada seekor binatang pun yang tidak kedumanan oleh rizki dari munculnya tumbuh-tumbuhan dan munculnya berbagai buah-buahan yang ada di alam semesta ini coba panjirkan titani sekecil apapun koyo virus bisa berkembang biak ya nempel nang manuso anehnya itu kok nempelnya nang manuso bisa berkembang biak koyo semut coba semut itu dibekali apa dibekali cangkul dibekali arit apa buatan ya bisa berkembang biak burung apa diberkali komputer apa dibekali ayo coba panjirkan lihat burung bahkan kita ini malu sama burung kita ini burung ison didol mahal ya kan bahkan di lus-lus dilatih bahkan di bahkan di apa kan barang di diduk barang ya di lombakan ya di lombakan bala tajalu nah ini oleh karena itu bala tajalu maka orang dati akan serokabe eh ini gusti Allah wanti-wanti sudah ngerti begitu mestinya kamu jangan sampai tego menjadikan gusti Allah itu anda dan golek padanannya golek surokanya cik masih percoyok gitu loh nang liane pengeran karena gusti Allah itu sudah jala lakumul ar ardo kholako lakum kholako kum waladinaming koblikum waang jala minas sama i kochitego tego 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 awak menang pengeran ko ora gelem nyumba ora pasrah ora gelem nyede ora gelem gandolan kan kalau karena itu kamu semua ini betul-betul lurus kokoh sampai jendengan sholat morgo kepingin melebu sorga utawak ketakut nerok nerok mari mari kita pahami pernyataan panjendengan dengan penyatakan inna terus 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 nah lilahinya terus dipahami betul di ilmu nisa inna sholati satune sholat kulo gusti wanusukilan ibadah kulo wamahyayalan urib kulo wamah mati dan mati kulo ikulillahi saestu leres tanggo panjeneng panjeneng nah kalau sudah bisa begitu wah hebat tapi anggil bahkan sholatin sholat ben oleh bahkan ada itu ayo sholat malam ben panggah mumpung apa peng pangkat munggah lakoni sholat malam wocok niki wocok niki wah itu menurut tiang-tiang sing ahli marek nang gusti Allah itu kategori masih tajalu andadan masih menjadikan kita ini padanan gusti Allah dipadak no karo jabatan dipadak no karo surga dipadak no karo neroko saja padahal kita sudah bersumpah inna sholati wanusuki wamah yaya wamamati lilahi robbil alam ulribku matiku duwe bojo duwe anak datang nang mesjid yon haji jakat infak sodako bebas no semua karena milik gusti Allah karena gusti Allah nah kalau sudah ngotan iku insyaallah sempurno insyaallah wantum wantum utawisiro kabehe orang-orang iku taklamun podawuruh kabe anahu insya tunai utagusti Allah iku al-khaliku zat kang mohon nyip to oleh karena itu walayah lukuna walayah kunu ilahan ilaman yah luku walayah lukuna ojo sampai jadi tidak ada yang menciptakan semuanya walayah kunu dan tidak ada yang menjadikan semuanya mengadakan semuanya ilahan ya itu jadi hanya hanya satu Tuhan kecuali siapa kecuali jadi kalau diartikannya sederhana hanya Allah lah yang menciptakan dan menadakan segala sesuatu pemahamannya sakit seperti itu jadi anahu khaliku karena setungguhnya gusti Allah al-khalik zat kang mohon pencipta enak kalau coda lah gini aja lah gampangannya sederhana panjenengan itu kalau suaminya sudah bisa memenuhi harapan dengan istri-istri udah ayem kenapa ibu-ibu itu kadang-kadang rasul tidak ayem karena suaminya belum memenuhi poporan harapan apa suaminya sudah dablek makan tidak tahu tidak tidur tidak 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 layapan dimana saja makan pilih dimana saja tapi kalau sudah menikmati masakan istri alhamdulillah masakan jenengan enak luar biasa ibu-ibu itu kalau sudah mendapat pujian seperti itu wah koyo edunya itu sudah alhamdulillah bu aku enak alhamdulillah bu sama jenengan bikin teh luar biasa wah sudah luar biasa melambung ibu-ibu sudah sudah cukup ibu-ibu itu gak aneh-aneh gak perlu dicarikan istana istri cerewet disyukuri sebagai sarana untuk jenengan jadi wali Allah jadi kalau penjenengan ikhlas punya istri cerewet dan jenengan sabar menghadapi istri cerewet kata Rasulullah itu jenengan dijamin menjadi kekasih kekasih Allah oleh karena itu para sohabat termasuk Rasul sendiri istrinya itu semuanya hanya khadijah saja satu oleh karena itu beliau selalu memuji-muji khadijah itu karena hanya diantara sembilan istri dan dua dari bang buddha jadi sebelah Rasulullah istrinya totalnya sebelas ibu-ibu tetapi mohon maaf bapak-bapak jangan ditiru ini perlu cerita karena ada tanya ini saya 2 menit ketika Umar bin Khotob itu maunya wadul ngerti wadul bahasa jenengan kan wadul saya bahasa kulah gara-gara istrinya itu terus cerewet menjengkelkan sampai katalah ini saya hubungi ini ini nyatanya ya ada wadul ke Rasul ya apa Rasul istri kulah ini waduh pembuatan tahan kulah ini katanya Rasul mar ngerti awakmu eh awakmu tadi yang coba apa yang kerungu dari bojoku tidak Rasul panjang juga cerewet bahkan pencemburu berat juga cemburu berat Aisyah radiyallahu'an pencemburu jadi kalau ibu-ibu pencemburu itu ya wajar memang dah akhirnya Umar tidak sampai hati menceritakan bagaimana oh kalau begitu disyukuri mawan sehingga Rasul ya disyukurilah memang gusti Allah itu nyipta nor istri itu ada koyok istri fir'aun dan ada koyok istrinya nabi nuh atau nabi nabilud tetapi berbeda dengan ini dengan siapa dengan jahit jahit ini wah saking jengkelnya kepada istrinya wadul ke Rasul pun di Rasul pulau pun betenkiyat akhirnya Rasul kalau ngono ya cerai no ay bojum makanya muncul keluarlah hadis abu ghodul halali ilawahi atau atola kalau kamu memang sudah mentok gak bisa walaupun perbuatan halal tapi ingat cerai itu dibenci oleh Gusti Gusti Allah apalagi kalau sudah punya anak aduh kasihan bu pak pun ngantos punya pikiran ingin pingsah sama istri sama suami kalau panjangan sepun gak daput putro tambah mana nah itu kalau tambah mana itu itu contohnya seperti jadi oleh karena itu dalam Islam itu ternyata bijak Rasul itu satu sisi menghadapi permasalahan seperti ini kalau masih bisa direda masih bisa di apa istilahnya itu di diopeni secara baik ojo sampeng tetapi kalau memang sudah terpaksa nah ya harus disikapi oleh karena itu kan setelah dicerai oleh jahit itu dinikah oleh Rasul Rasulullah oleh Jain dan itu Jain Nabi oleh Gusti Allah ya eh awakmu ngongkon nyerai bojo bojone sohabatmu saya ini awakmu harus tanggung jawab rapiyo janda nigu sampai dikeleler dikeleler makanya itu inilah sebetulnya kebijakan kebijakan Gusti Allah melihat jadi makanya Rasulullah mengatakan Aduh aku ketiban sampur kongkon megat akhirnya kongkon ngerapi itu ceritanya karena kita berupaya nyedek nanggu setia Allah itu betul betul insya Allah kita teruskan besok ngerti ngertinya apa bumi sudah ada kita lahir langit sudah menjadi atap ketikalah lahir semua kebutuhan kita sudah tersedia ketikalah lahir kok tidak mau bersyukur kepada Gusti Allah kan kebajut kebajut al-fatihah selamat menikmati Terima kasih telah menonton